paling dekat ini kita harus mensukseskan dulu G20 ini jangan sampai kunjungan ini menjadi kontradiktif nanti yang G7 nggak ada yang datang ataupun ada pemboikotan ataupun diboncengi oleh pihak lain yang tadi disampaikan oleh Bu Koni dan yang berikutnya adalah itu tadi perang ini sudah jelas untungnya belum jelas yaitu investasi Rusia jalan terus atau tidak ruginya sudah pasti bahwa harga-harga meningkat apalagi di dua sektor tersebut sektor pangan dan sektor energi yang membuat alokasi anggaran kita itu terkuras habis untuk subsidi energi dan subsidi pangan jadi paling tidak tatanan ideal tersebut itu bagus tapi bagaimana penyampaiannya mungkin ini perlu pakar-pakar sehingga jangan nanti menjadi kontraproduktif terhadap perhelatan yang akan kita lakukan sebentar lagi tetapi itu memang tujuannya harus begitu untuk membuat dunia lebih aman lebih dinamis tetapi juga tidak malah membuat ancaman-ancaman yang lebih besar itu adalah tujuan yang the ultimate goal yang tadi itu tidak ada traktat pertahanan itu ada ultimate goal dan itu betul tidak ada konsep perdamaian yang ditawarkan oleh negara-negara pendukung Ukraina ini yang kita lihat tapi memang paling tidak dengan adanya kunjungan Bapak Presiden ya kalau tidak damai minimal tidak perang lagi dulu lah minimal blokade-blokade ditutup dibuka kembali harga-harga minimal terjadi normalisasi sehingga krisis setelah pandemi ini bisa dihindari medcom.id a part of media group network